Sementara itu, pemirsa penertiban pengemis gelandangan dan orang terlantar atau PGOT di Kabupaten Purbalingga diwarnai aksi kejar-kejaran petugas Satpol PP dengan PGOT di jalanan. Sejumlah PGOT berusaha kabur dan menolak saat hendak diamankan. Melihat kedatangan petugas Satpol PP sejumlah pengemis gelandangan dan orang terlantar yang berada di sejumlah tempat di wilayah kota Purbalingga langsung berusaha kabur untuk menghindari petugas. Melihat PGOT yang kabur, petugas langsung turun dari kendaraan patroli untuk mengejar PGOT yang berusaha kabur. Aksi kejar-kejaran tidak berlangsung lama. Dengan mudah mereka pun dapat mengamankan pengamen yang berusaha kabur. Mereka langsung diangkut dengan menggunakan mobil truk Satpol PP. Dalam patroli tersebut berhasil mengamankan puluhan PGOT yang sering manggal di sejumlah titik keramaian kota Purbalingga. Agar tidak kembali ke jalanan, mereka langsung dibawa ke rumah singgah dinasosial Kabupaten Purbalingga untuk mendapatkan pembinaan. Rasi ini disambut baik oleh warga karena selama ini keberadaan mereka di tempat umum cukup mengganggu terutama saat tengah malam. Penertiban ini dilakukan sebelumnya ada pengaduan dari masyarakat tentang banyaknya PGOT yang beraktifitas dan mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Dihimbau kepada masyarakat untuk bisa berperan aktif memberikan informasi kepada petugas jika melihat PGOT di jalanan sehingga mereka dapat segera ditertibkan. Di tempat kejadian agak susah, kemudian kita dengan beberapa teknik, kemudian kita amankan, kita bawa ke rumah singgah, fixos, untuk dilaksanakan rehabilitasi sosial. Kemudian yang lain, aktivitas pengamen maupun pengomis di tempat umum. Dari Purbalingga, Samyono Banyumas TV melaporkan. Terima kasih.